Intro Hai Capricorn, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Ini reading untuk Neptunus Retrograde Yang terjadi sejak September sampai nanti Februari 2023 Neptunus tadinya berada di Houses ketiga Capricorn Nah kali ini mundur ke Houses kedua Kita lihat ya Capricorn, Neptunus, Retrograde Capricorn, Neptunus, Retrograde Oke Kartu pertama Di sini ada Age of Wands Kemudian ada Two of Wands The Fool Nine of Swords Justice King of Wands Seven of Wands Banyak Energy Wands di sini Di bottom of the decknya ada Five of Cups Oke Capricorn Ini ada situasi Five of Cups Kamu mengabaikan seseorang Kamu tidak memperdulikan seseorang Atau ini terjadi dalam kehidupan kamu Kamu diabaikan seseorang dan tidak diperdulikan seseorang Oke Di sini ada seseorang yang melambai Untuk meminta pertolongan, meminta perhatian Tetapi tidak diperdulikan Nah ini energy kamu Sepertinya kamu fokus pada Sesuatu hal yang kamu anggap itu adalah satu-satunya jalan Untuk masalah kamu Padahal tidak pun itu ada solusi lain Yang tidak kamu lihat Oke Di sini ada tiga cawan yang tertumpah Dan dua cawan masih berdiri tegak Berarti memang kamu mengabaikan potensi kamu Mengabaikan kemampuan kamu Kamu rasanya butuh pertolongan Butuh bantuan Atau di sini kamu mengharapkan orang lain Padahal kamu mampu Untuk berjuang Atau untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan Oke Di sini ada Age of Wands Ada komunikasi yang intens Ada perjalanan juga Di Neptunus Retrograde ini Neptunus Retrograde lama Sampai Februari 2023 Jadi Perjalanan ini bisa saja satu bulan sekali Atau satu bulan dua kali ya Tidak jauh ini masih dalam lingkup negara kamu Atau wilayah pulau kamu Tidak sampai ke luar negeri Saya lihat Dan Neptunus itu retrograde-nya di Houses kedua Tadinya di Aspecting komunikasi Nah sekarang Balik mundur di Aspecting keuangan Sumber keuangan Kemudian benda bergerak Mungkin saat ini kamu sangat menginginkan Benda bergerak Misalnya Mobil, motor ya Dan kalau di bulan April kemarin Kamu ngerasa Tidak mungkin kamu bisa mendapatkan Benda itu Yang terkait dengan benda bergerak ya Tetapi di Neptunus Retrograde ini Kamu kayak dikasih kesempatan lagi Buat ngumpulin Uang kamu Atau mendapatkan rezeki Agar kamu bisa membeli sesuatu Yang kamu inginkan itu Oke Jadi alam mendukung kamu Untuk memenuhi kebutuhan kamu Kalau memang kamu ngerasa butuh Tapi Harus dengan upaya kamu sendiri Tidak mengharapkan orang lain Atau tidak meminta kepada orang lain Ya misalnya Kalau kamu punya pasangan Tidak meminta dengan pasangan Karena Saturnus ada di Houses Ascendant kamu sendiri Capricorn Apapun yang kamu inginkan Terkait tentang benda material Kamu tidak boleh mengharapkan orang lain Kalau kamu mengharapkan orang lain Nanti ketika Saturnus keluar Dari Houses Ascendant kamu Akan banyak hal Kesulitan yang bisa kamu hadapi Kapan itu? Di Januari 2023 Saturnus sudah bergerak Keluar dari Houses pertama Menuju ke Houses kedua Di area keuangan Nah Saturnus di area keuangan Bisa membuat kamu sangat minim Dari pengeluaran uang Karena Ada pengetatan Arus keuangan Oke Jadi Di sini Kamu harus benar-benar Mengupayakannya sendiri Cek tabungan kamu Kalau memang kamu merasa sedikit lagi Masih ada periodenya sampai Februari Untuk kamu ngumpulin uang kamu Tapi memang akan ada banyak pengeluaran-pengeluaran penting Untuk kebutuhan batin kamu Khususnya Capricorn Moon Dan di sini Ada Two of Wands Nah Ini yang tadi saya katakan Neptunus Retrograde ini Membawa kita semua Ke impian kita kembali Yang tadinya kita pikir sudah lepas Sudah tidak mungkin lagi Nah kalau Capricorn di sini Tidak di area percintaan Tetapi di area keuangan Dan area Keinginan Untuk membeli Kendaraan bermotor Misalnya mobil Motor Atau ya Exapator misalnya Jika kamu petani ya Atau Ya benda-benda yang memang kamu gunakan Untuk transportasi Atau kemudahan kamu dalam bekerja Elektronik juga Misalnya kamu ingin laptop yang canggih ya Menginginkan Hal-hal yang terkait dengan Teknologi mesin ya Oke Di sini stuck Jadi kamu kayak ngerasa Situasinya stuck Masa sih Bisa Memungkinkan kamu untuk membeli Sesuatu itu Kenapa stuck Karena kamu mengharapkan orang lain Tapi kalau kamu mengharapkan diri kamu sendiri Kamu akan dipermudah Di sini Oke Nah di sini ada the fool Yang ada di dalam pikiran kamu adalah Bebas Kamu ingin memulai sesuatu dari nol lagi Boleh Tetapi Kamu periksa kembali Apakah ada harta Uang Yang kamu miliki Yang kamu simpan Itu berasal dari orang lain Saturnus tidak menyukainya Saturnus saat ini berada di ascendant kamu Dan Neptunus juga mundur Jadi ini seperti Karma situation yang akan terjadi Itu uang yang kamu simpan Kalau ini hasil dari Pemberian orang lain Bisa habis Satu persatu Habisnya gimana Untuk kebutuhan kamu Untuk kamu membeli sesuatu Jadi Dampak negatifnya Kamu tidak bisa nabung Tapi dampak positifnya Kamu didisiplinkan Capricorn Jadi untuk sebagian Capricorn Yang selama ini memang Tidak pernah mengharapkan orang lain Dia seorang mandiri Dia seorang Yang punya aktivitas sendiri Dia berjuang untuk impiannya sendiri Selamat Kamu akan menggapai impian kamu Yang paling terbesar Tetapi di area keuangan Dan Benda bergerak Bisa saja ini ke Prosperity ya Kamu akan mendapatkannya Sampai nanti di Februari 2023 Kamu lihat Uang kamu akan terkumpul ya Tapi hati-hati Terhadap tipu daya Batin kamu sendiri Jadi terkadang kamu inginnya A B Yang tadi kamu udah pengen banget nih Yang A Tapi karena muncul yang B Misalnya keluaran terbaru Atau gimana Kamu bisa tertipu Untuk membeli yang B Ruginya sih gak ada Hanya saja kamu ngerasa Kurang serak gitu ya Karena yang tadinya Kamu pengen benda A Tetapi kenapa kamu Beli benda B gitu Nah disini ada Nino Ada traumatik ya Ada problem hukum juga Yang akan kamu hadapi Problem hukum ini Bisa saja terkait Dengan dokumentasi ya Atau Hal-hal yang terkait Dengan Perjanjian Oke Kamu traumatik disini Mungkin ada ancaman Terkait dengan Masalah hukum Dan disini ada King of Wands Jadi kamu tidak berani Bertindak Atau ada penawaran Hutang pihutang Misalnya Tapi kamu gak berani Untuk mengambil Tindakan Atau untuk menerima Kesempatan itu Karena maybe Kamu ingin Hidup nyaman Hidup tenang Karena dengan the full disini Kelihatan kamu ingin Bebas dari hutang Tidak ada tekanan Kredit ya Sehingga kamu akan Mencoba untuk Berupaya Ngumpulin uang kamu Dan menolak Hutang yang ditawarkan Ke kamu Ini ada traumatik Mungkin kamu di masa yang lalu Pernah terjerat hutang Dan cukup sulit Keluar dari sana Stres setiap harinya Setiap bulannya Ya mikirin cicilan Nah kali ini Kamu melepaskan diri kamu Untuk hidup Lebih tentram Dan menahan Keinginan kamu Oke disini ada Seven of Wands Ada beberapa Penolakan-penolakan Disini Saya lihat Dan ini Sifatnya illusion Jadi gini nih Capricorn Neptunus yang retrograde Di houses kedua kamu Membawa Fikiran kamu Berangan-angan Berimajinasi Tentang uang Yang akan kamu Kumpulkan Di Misalnya Satu tahun ke depan Jadi kayak kamu Berpikir Wah satu tahun lagi Saya bisa punya Uang sekian Dan saya bisa beli ini Kemudian kamu akan Berimajinasi Menyukai Properti Misalnya Bangunan-bangunan rumah Yang cantik Atau mobil-mobil Yang bagus Tetapi Keuangan kamu Tidak sampai Kesana Jadi Apakah ini Bentuk afirmasi Ataukah Bentuk hayalan Tetapi ini Kalau memang Menyenangkan hati kamu Tidak apa-apa Karena energi Neptunus akan Membawa kamu Pada Angan-angan Kamu melihat Rumah-rumah yang Bagus Di gambar Di internet Kemudian Kamu Berimajinasi Suatu saat Mungkin akan Kamu dapatkan Kamu ingin yang Model seperti ini Kemudian Kamu lihat Mobil juga Ada satu Yang memang Kamu incer Banget Dan kamu Suka banget Bisa gak Kamu dapatkan Ini Gitu ya Jadi Untuk Outcome-nya Yang mana Yang kamu Dapatkan Serahkan Kepada Universe Karena Universe Yang tahu Porsi Yang sanggup Untuk kamu Pikul Di dunia Ini Sebagai Harta Titipan Kamu Oke Kita Lihat Ya Lebih Tiga Pesan Atau Tiga Jalan Di Neptunus Retrograde Ini Yang pertama Ada Ascension Kenaikan Level Ini ya Dan juga Sacred Space Dan Self Love Nah Ini yang Tadi saya Katakan Self Love Cintai Diri Kamu Dan Memang Arahnya Kamu ingin Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Kamu Kemudian Kamu Suka Sesuatu Yang Cantik Sesuatu Yang Indah Untuk Kamu Pakai Mungkin Kamu Pengen Beli Berlian Atau Beli Apa Disini Dan Sacred Face Katanya Disini Berikan Ruang Atau Jarak Diri Kamu Itu Lebih Mengenal Keinginan Kamu Sendiri Ada Level Yang Akan Naik Disini Level Apa Pencerahan Jadi Pemikiran Kamu Mindset Kamu Kebijaksanaan Kamu Kewibawaan Kamu Akan Naik Pada Periode Ini Kamu Akan Lebih Spiritualitas Menilai Semuanya Itu Tidak Dalam Lingkup Sempit Tetapi Dari Lingkup Yang Luas Oke Sacred Space Ini Juga Mengatakan Kamu Selama Neptunus Retrograde Ini Lebih Nyaman Dengan Kesendirian Stres Rasanya Kamu Pengen Keluar Pengen Kemana Tapi Kamu Tidak Tau Harus Melangkah Kemana Atau Kaki Kamu Terasa Berat Jadinya Kamu Menghabiskan Waktu Seringnya Sendiri Sebenarnya Momen Kesendirian Itu Pantas Untuk Meluapkan Kreativitas Dan Inovasi Kamu Oke Capricon Saya pikir cukup Menantikan Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Untuk Nonton Video Yang Terkunci Silahkan Join Dulu Membership Linknya Ada Di Deskripsi Video Ini Untuk Personal Reading Berbayar Nomor Whatsapp Saya Ada Di Deskripsi Video Ini Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Share Sampai Jumpa